Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-142 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Wuranto menganggu-anggukan kepalanya Menurut penilaiannya Sonokeling adalah seorang laki-laki yang kasar Tetapi agaknya orang itu lebih senang melihat darah di medan perang Daripada kecantikan para seorang gadis Meskipun demikian laki-laki yang kasar itu tidak dapat diabaikan dalam memperhitungkan Keselamatan Sekar Mirah Tetapi kali ini Wuranto belum tahu dimanakah Sekar Mirah itu disimpan Alap-alap Jolo Tundo pun kemudian berhenti Melepaskan Wuranto berjalan sendiri Ketika anak muda itu melanggahkan kakinya Alap-alap itu berkata Hati-hatilah kau akan melampaui hutan-hutan Meskipun tidak terlampau lebat Satu dua sungai yang curam Dan tegal melanding yang justru lebih lebat dari hutan Mungkin kau akan bertemu dengan harimau Tetapi lebih celaka lagi Kalau kau bertemu dengan kerumpulan anjing-anjing liar yang ganas Tentu Aku akan sangat berhati-hati Tetapi aku tidak takut menghadapi binatang-binatang itu Karena aku cukup pandai memanjat Alap-alap Jolo Tundo tertawa Katanya Aku sangka kau tidak takut karena pedang di lambungmu Wuranto pun tertawa pula Sambil meneruskan langkahnya ia berkata Sampai ketemu lagi Alap-alap Jolo Tundo tidak menjawab Ditatapnya punggung Wuranto sampai anak muda itu lenyap ditelan oleh kelamnya malam Ketika Wuranto telah tidak tampak lagi Alap-alap Jolo Tundo itu menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar ketika disadarinya Apa saja yang telah dikatakan kepada Wuranto Ia belum tahu apakah Wuranto itu berpihak kepadanya Atau kepada si Danti Mulutnya begitu saja membual seperti apabila ia berada di tengah-tengah orang-orang Jipang Gila Desisnya Kalau anak itu berkhianat Maka akan aku patahkan lehernya Atau kenapa tidak sekarang saja Alap-alap Jolo Tundo itu menggeleng-gelengkan kepalanya Si Danti mengendaki ia hidup Alap-alap Jolo Tundo kemudian menggertakkan giginya Tetapi ia tidak begitu menyesal akan keterlanjurannya Bahkan kemudian ia berkata Kalau aku benar-benar berhasil mendapatkan gadis itu sebelum si Danti Maka aku tidak akan perlu merahasiakannya lagi Aku pasti akan menengah dahkan dadah untuk menerima tantangannya Aku sekarang bukan lagi beberapa bulan yang lalu Mudah-mudahan usahaku dan ketekunanku selama ini mendapat imbalan sewacarnya Alap-alap Jolo Tundo itu pun kemudian melangkahkan kakinya lagi Sambil merabah-rabah hulu pedangnya Ia berkata Aku harus mengikutinya Mudah-mudahan ia benar-benar menemui Agung Sedayu Besok anak itu pasti akan digantung di ujung katemangan Jatianom Dengan demikian Maka alap-alap Jolo Tundo itu pun mempercepat langkahnya Ia harus tidak kehilangan Huranto Tetapi beberapa puluh langkah saja alap-alap Jolo Tundo yang bermata Setajam mata burung alap-alap segera melihat sebuah bayangan Yang berjalan beberapa jauh di mukanya menuju ke Jatianom Bayangan itu adalah Huranto Yang sama sekali tidak menyadari Bahwa sepasang mata yang tajam selalu mengikutinya Langkah Huranto pun semakin lama menjadi semakin cepat Ia ingin segera sampai ke Jatianom Ia ingin segera bertemu dengan Agung Sedayu dan Kiai Gringsing Beserta Suandaru untuk menceritakan pengalamannya yang pendek itu Jalan yang ditempuh oleh Huranto adalah jalan yang cukup gelap Apalagi ia belum pernah berjalan melewati daerah itu Tetapi Huranto mempunyai pegangan arah Ketika ia berjalan bersama si Danti naik ke lering merapi Ia dapat mengenali bahwa tidak ada jalan lain selain jalan yang dilewatinya itu Meskipun di beberapa tempat jalan itu tampaknya seakan-akan terputus oleh semak-semak Namun Huranto berhasil menembusnya Sebelah menyebelah jalan itu adalah pepohonan hutan Yang meskipun tidak lebat tetapi cukup gelap Huranto seakan-akan tidak dapat lagi melihat jalan di hadapan kakinya karena kepekatan malam Karena itu Maka anak muda itu berjalan sambil menengadakan kepalanya Diikuti saja celah-celah dedaunan yang menjelujur sepanjang jalan Tetapi yang masih belum diketahuinya adalah Bahwa di belakangnya seorang anak muda yang garang telah mengikutinya Justru ingin melihat apakah Huranto menemui Agung Sedayu atau tidak Karena itu Maka Huranto sama sekali tidak memperhitungkan bahaya yang kini sedang mengikutinya Ketika malam menjadi semakin malam Maka Huranto pun segera semakin mempercepat langkahnya Angin malam yang sejuk berhembus membawa udara lembab yang dingin Meskipun demikian Namun tubuh Huranto telah menjadi basah karena keringatnya yang mengalir dari lubang-lubang kulitnya Sementara itu Di belakangnya alap-alap Jolo Tundo pun terpaksa mempercepat langkahnya pula Anak muda ini pun sama sekali tidak merasa betapa sejuknya malam karena hatinya sedang dibakar oleh tugasnya Ia pun ingin segera sampai ke Jatianom Untuk melihat apa saja yang akan dilakukan oleh Huranto Bahkan sekali-sekali timbulah keinginannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan membunuh anak muda itu Sudah terlampau lama ia tidak meneteskan darah lawan dengan pedangnya Rasa-rasanya sudah bertahun-tahun Tetapi selalu saja diingatnya Bahwa si Danti menghendaki Huranto itu besok hidup-hidup menghadapnya Kalau ternyata Huranto itu berkhianat Maka si Danti sendiri agaknya yang akan mendapat permainan Tiba-tiba alap-alap Jolo Tundo itu mengerutu di dalam hatinya Huh! Si Danti ingin mendapatkan permainan Tetapi ia tidak mau mengambilnya sendiri malam ini Dalam pada itu Maka jarak yang mereka tempuh pun semakin lama menjadi semakin jauh Dan sejalan dengan itu Maka Jatianom pun menjadi semakin dekat pula Sekali-sekali Huranto mendengar suara binatang-binatang buas yang berkeliaran di hutan-hutan Terasa bulu kuduknya meremang Tetapi ketika tersentuh tangke pedangnya Maka kembali ia menengadahkan wajahnya sambil berdesi seorang diri Ayo! Siapa yang ingin mencoba tajam pedangku? Tetapi ia menjadi ngeri ketika didengarnya gonggong anjing liar di kejauhan Anjing liar itu akan dapat merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari bahaya seekor harimau Karena anjing itu biasanya bergerombol sampai berbilang puluhan Meskipun demikian Huranto masih dapat menghibur dirinya Aku pandai memanjat Sedang anjing-anjing itu tidak akan dapat mengejarku Namun sejenak kemudian ia berdesis Tetapi dengan demikian Aku tidak akan dapat menyelesaikan tugasku Kembali besok pagi-pagi ke lereng merapi Kadang-kadang Huranto menjadi berdebar-debar mengenangkan tugasnya Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh si Danti? Apakah cukup apabila ia besok mengatakan bahwa jati Anom tidak ada perubahan sesuatu Dan Agung Sedayu masih berada di rumahnya? Apakah dengan demikian si Danti akan datang dengan beberapa orang untuk menangkap Agung Sedayu? Dalam kebingungan itu ia berkumam Lebih baik aku beritahukan saja kepada Agung Sedayu Orang tua yang bernama Kitano Metir itu pasti akan dapat memberinya beberapa pertimbangan yang baik baginya dan bagi aku Bukankah nasibku sendiri bagaikan seputir telur di ujung tanduk yang roncing? Muranto menarik nafas dalam-dalam Ia ingin menyerahkan bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan kepada Kitano Metir Dalam pada itu Di belakangnya seorang anak muda sedang mengintainya Apakah ia nanti akan menemui Agung Sedayu atau tidak? Perjalanan Muranto dan alap-alap Jolo Tundo itu pun Semakin mendekati jati Anom Alap-alap Jolo Tundo menjadi heran terhadap dirinya sendiri Kenapa ia menjadi berdebar-debar Persetan dengan Agung Sedayu Tiba-tiba ia berkumam perlahan-lahan Kalau aku nanti dilihatnya Baiklah aku akan mencoba apakah aku sudah berhasil menyamainya Tetapi meskipun demikian Dada alap-alap Jolo Tundo masih terus bergetar Betapapun ia mencoba menenangkannya Kedua anak muda itu berjalan dengan berbagai persoalannya sendiri-sendiri Tetapi keduanya masih harus merabah-rabah Apakah sebenarnya yang sedang dihadapinya Mereka seperti malam itu juga Berjalan di dalam kelam Kakinya tidak akan dapat menghindar Seandainya seongkok duri berada tepat di bawah telapak kaki Yang sudah hampir menginjaknya Tetapi tiba-tiba Muranto itu tertegun sejenak Telinganya seakan-akan mendengar desir dibalik dedaunan di sisi jalan itu Tetapi ketika dicobanya untuk mendengar sekali lagi Maka suara itu pun lenyap Siapa? Desisnya di dalam hati Dengan demikian maka langkahnya pun menjadi kian lambat Alap-alap Jolo Tundo yang melihat langkah anak muda itu tertegun-tegun menjadi heran Kenapa? Bahkan kadang-kadang ia melihat Muranto itu berhenti sama sekali untuk sesaat Sehingga dengan demikian Maka alap-alap Jolo Tundo itu harus bersembunyi di belakang pepohonan Atau berjongkok di samping rumput-rumput ilalang Yang tumbuh liar di pinggir-pinggir jalan Namun setiap kali suara desir itu didengar lagi oleh Muranto Muranto bukanlah seorang penakut Tetapi karena ia hampir belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu Maka hatinya pun semakin lama menjadi semakin berdebar-debar Sekali-sekali ia berpaling dan ditebarkannya pandangan matanya tajam-tajam berkeliling Tetapi yang dilihatnya hanyalah kelamnya malam Pepohonan yang tegak membisu Sekali-sekali dilihatnya dedaunan bergerak-gerak disentuh angin malam Muranto menarik nafas untuk menentramkan hatinya Ia berkata kepada diri sendiri Tak ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang berlebih-lebihan Muranto pun kemudian berjalan kembali Ditenangkannya hatinya Ditetapkannya langkahnya seperti semula Namun terasa setiap kali jantungnya menghentak semakin keras Beberapa langkah lagi Aku akan sampai ke ujung hutan Gumamnya Tetapi di ujung hutan itu didapatinya Sebuah hutan perdu Baru sesudah hutan perdu itu Ia akan sampai ke daerah persawahan dan pategalan Dari desa-desa kecil sebelum ia sampai ke ketemangan Jatianom Ketika suara berdesir itu masih saja didengarnya Maka Muranto pun mempercepat langkahnya Aku harus segera sampai ke daerah persawahan Aku harus berada di tempat yang terbuka Supaya tidak seorang pun yang dapat mengikuti aku dengan sembunyi-sembunyi Ternyata kegelisahan itu tidak saja melanda Muranto Alap-alap Jolo Tundo pun menjadi gelisah Apakah anak muda itu merasa bahwa beberapa langkah di belakangnya Seseorang sedang mengikutinya Tetapi alap-alap Jolo Tundo Sama sekali tidak tahu Bahwa Muranto sedang diganggu oleh suara berdesir di antara pepohonan di sisi jalan Sedang Muranto sendiri akhirnya tidak mempedulikan lagi suara itu Terdengar ia menggeram perlahan Kalau ada seseorang yang ingin mengganggu aku Marilah aku tidak akan gentar Dengan demikian Maka Muranto seakan-akan tidak lagi merasa seseorang berada di sisi jalan Dan mengikuti langkahnya Dibiarkannya saja Suara berdesir yang sekali-sekali masih juga didengarnya Meskipun demikian Namun tangan Muranto itu selalu meraba hulu pedangnya Di dalam hati ia berkata Tidak bersenjata pun aku berani melewati jalan ini Apalagi kini aku mempunyai sepilah pedang Yang didengarnya kemudian adalah gonggong anjing-anjing liar di kejauhan Kemudian disahut oleh sebuah auman yang sangat dahsyat Terbayanglah di dalam kepala Muranto Bahwa sedang terjadi pertarungan yang sengit antara segerombol anjing-anjing liar Melawan seekor harimau Anjing adalah binatang yang seakan-akan disediakan menjadi makanan harimau Tetapi kalau anjing-anjing itu sedang lapar Maka suatu ketika terjadi harimau menjadi makanan anjing-anjing liar itu Tetapi ketika hiruk pikuk itu semakin menjauh Kembali terdengar sebuah desir yang lembut Kini semakin dekat di pinggir jalan Bahkan seolah-olah desir itu adalah desir kakinya sendiri Yang menyentuh daun-daun perdu Namun yang dilihatnya tidak lebih dari batang-batang kayu dan dedaunan Kegelisahan Muranto semakin lama menjadi semakin kuat melanda hatinya Namun karena anak muda itu belum memiliki pengalaman yang cukup Maka ia sama sekali tidak dapat menanggapinya Bahkan kemudian dicobanya menenangkan hatinya Dan menganggap bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa sama sekali Telinganya sajalah yang seakan-akan melihat hantu Tetapi yang sebenarnya tidak ada apa-apa Yang disangkanya hantu itu tidak lebih dari sebuah ranting yang kering Atau selembar kelaras kering ditiup angin Tetapi semakin lama Muranto justru menjadi semakin yakin Bahwa yang didengarnya itu bukan sekedar daun kering yang gugur ditiup angin Dengan demikian Maka akhirnya Muranto tidak lagi dapat menghibur dirinya dengan macam-macam dugaan Mau tidak mau ia harus mengatakan kepada dirinya sendiri Bahwa yang didengarnya itu adalah langkah seseorang Bahkan kemudian ia mendengar suara nafas yang semakin deras Dan desis perlahan-lahan Karena itu maka Muranto harus menyiapkan dirinya menghadapi segala macam kemungkinan Siapakah yang mengikuti aku Katanya di dalam hati Apakah ia orang lereng merapi Yang sengaja dikirim oleh si danti untuk mengawasi aku Atau orang lain yang menyangka Justru aku orang daripada pokokan ditambak wedi Dalam kegelisahan Muranto itu berhenti Dihadapinya suara berdesir yang semakin dekat itu dengan hati yang berdebar-debar Bahkan untuk mengatasi kegelisahannya Tiba-tiba Muranto itu berkata keras Hei siapa yang berada di balik pepohonan Ayo tampakkan dirimu Namun tidak terdengar jawaban Yang terkejut bukan kepalang mendengar sapa itu adalah alap-alap Jolotundo Ketika ia melihat Muranto berhenti Alap-alap Jolotundo segera berdiri di belakang sebatang pohon yang cukup besar melindungi tubuhnya Apakah Muranto telah melihat aku Sekali lagi ia mendengar Muranto berkata Ayo keluarlah dari persembunyianmu Masih tak ada jawaban Sedang kegelisahan alap-alap Jolotundo pun menjadi semakin meningkat Dalam kegelapan malam ia melihat bayangan Muranto berdiri tegak seperti patung Tetapi ia tidak melihat Muranto itu melangkah kembali ke arahnya Apakah yang dilihat anak itu? Desis alap-alap Jolotundo di dalam hatinya itu Tetapi berbeda dengan Muranto Alap-alap muda itu telah menyimpan banyak sekali pengalaman di dalam dirinya Ia menganggap bahwa Muranto sedang diganggu oleh firasatnya Mungkin Muranto itu merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya dan sekedar menganggap bahwa seseorang sedang mengikutinya Tetapi alap-alap Jolotundo tidak yakin bahwa sebenarnya anak itu telah melihatnya Karena itu Maka alap-alap Jolotundo masih saja bersembunyi di balik sebatang pohon Di dalam malam yang gelap tidak sulit baginya untuk berusaha supaya Muranto tidak dapat melihatnya Meskipun seandainya Muranto itu berpaling ke arahnya Dari sisi pohon tempatnya berlindung Alap-alap Jolotundo berusaha melihat bayangan anak muda Jati Anom Yang tampaknya menjadi sangat gelisah Apakah anak itu dicekik hantu? Gumam alap-alap Jolotundo berlahan-lahan Tetapi ia mendengar Muranto berteriak lagi Ayo siapakah yang bersembunyi? Huh Desis alap-alap Jolotundo Penakut itu hampir menjadi gila Tetapi kemudian tumbuh pertanyaan di dalam hatinya Apakah ia telah melihat aku dan akulah yang dipanggilnya? Hati alap-alap Jolotundo yang puas itu berdesir Bahkan terdengar giginya gemeretak Sekali lagi ia bergumam di dalam hatinya Setan Jangan terlampau sombong Kalau kau menantang alap-alap Jolotundo Maka lehermu benar-benar akan aku patahkan Kalau saja alap-alap Jolotundo itu tidak selalu mengingat pesan si Danti untuk membiarkan Muranto itu hidup Maka ia pasti sudah menyergapnya Membunuhnya dan melemparkan mayatnya ke dalam parit Si Danti ingin setan kecil itu hidup sampai besok Katanya pula di dalam hatinya Tetapi kalau ia menyerangku Apa boleh buat Aku harus membunuhnya Dan membawa kepalanya kembali kepada pokan Tetapi aku tidak akan mendahulunya Aku akan menunggu disini sampai anak itu datang untuk membunuh dirinya Namun tiba-tiba alap-alap itu terkejut Ia melihat Muranto meloncat surut dan mencabut pedangnya Dengan tegangnya anak muda Jati Anom itu siap menghadapi segala kemungkinan Dengan pedang yang datar setinggi dada Hmm Desah alap-alap Jolotundo Anak itu benar-benar telah menjadi gila karena ketakutan Tetapi melihat gerak tangannya Ia memang memiliki sedikit kecakapan bermain pedang Namun belum selesai alap-alap Jolotundo itu berdesah kepada diri sendiri Ia kini benar-benar terkejut ketika ia melihat dengan tiba-tiba Sebuah bayangan lain yang melontar dari dalam kerumbul di sisi jalan langsung menyerang Muranto Uh Alap-alap muda itu menggeram Ternyata Muranto tidak sedang gila Tetapi orang yang menyerangnya itulah yang gila Tetapi siapakah orang itu? Dan apakah maksudnya menyerang Muranto? Alap-alap Jolotundo itu pun menjadi tegang pula Dengan tajam ia mencoba melihat apa yang seterusnya terjadi Dan yang terjadi adalah sebuah perkelahian yang sengit Ternyata orang yang menyerangnya itu memiliki kemampuan yang cukup baik Seperti Muranto Yang ternyata mampu pula mempertahankan diri Dalam gelap malam alap-alap Jolotundo melihat dua bayangan hitam yang melontar berputaran Serang menyerang dengan serunya Hmm Alap-alap Jolotundo itu menarik nafas untuk mencoba melepaskan ketegangannya Dan kemudian berkata di dalam hatinya Ternyata Muranto itu pandai juga bermain pedang Meskipun ayunan tangannya masih juga seperti orang membelah kayu Tetapi perkelahian itu sendiri telah membingungkan alap-alap Jolotundo Bagaimana ia harus bersikap menghadapi pertempuran itu Kalau kemudian Muranto dapat memenangkan perkelahian itu Maka rencananya sama sekali tidak berubah Ia hanya mengikuti saja anak itu meneruskan perjalanannya Kejati Anong Tetapi bagaimana kalau Muranto itu yang terdesak Setan Alap-alap itu menggerak Siapakah yang berani mengganggu perjalanan ini Orang itu pasti tahu bahwa disini ada alap-alap Jolotundo Tiba-tiba kening alap-alap Jolotundo itu menjadi berkerut-merut Tumbuhlah pertanyaan di dalam hatinya Apakah orang itu Agung Sedayu? Menurut pendengaran alap-alap Jolotundo dari si Danti Bahwa Muranto pagi tadi sedang dikejar-kejar oleh Agung Sedayu ketika dijumpainya Tetapi si Danti meragukan kebenaran peristiwa itu Bahkan si Danti meragukan sikap Agung Sedayu sendiri Yang meninggalkannya berlari Tetapi kalau hal itu benar terjadi karena Muranto ingin mencuri milik Agung Sedayu Maka adalah suatu kemungkinan bahwa Agung Sedayu mendendamnya Tetapi alap-alap Jolotundo itu tidak melihatnya dengan jelas Dari jarak itu Apalagi di malam yang gelap Alap-alap Jolotundo tidak mudah untuk mencoba mengenali unsur-unsur gerak Dari lawan Muranto itu Apakah aku akan mendekatinya? Tetapi alap-alap Jolotundo menjadi ragu-ragu Kemungkinan yang tidak diharapkan cepat terjadi Kalau Muranto melihatnya Maka gagallah tugasnya Apalagi kalau orang yang menyerang Muranto itu ternyata Agung Sedayu Maka ia harus berkelahi melawannya Dan ia tidak yakin Apakah ia pada saat itu dapat mengimbangi adik Senopati Pajang Yang bertugas di sekitar gunung Merapi ini Seandainya demikian Maka tugasnya pun akan gagal pula karenanya Sekali lagi Alap-alap Jolotundo menggeram Ia benar-benar menjadi bingung dan tidak segera tahu apa yang sebaiknya dikerjakannya Dalam pada itu Perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin sengit Muranto berusaha melawan dengan pedang di tangan Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya Namun meskipun orang yang menyerangnya itu tidak bersenjata Tetapi kelincahannya telah memaksa Muranto untuk memeras keringatnya Orang itu meloncat-loncat berputaran mengelilingi Muranto untuk menghindari sambaran pedangnya Sekali-sekali ia meloncat menjauh Namun tiba-tiba serangannya datang menyambar dengan cepatnya Seperti pusaran serangannya membelit dari segala arah Dengan sepenuh tenaga Muranto melawannya Namun keraguan di hatinya kadang-kadang telah mengekang sambaran-sambaran pedangnya Betapa dadanya dilanda oleh beberapa pertanyaan Tentang orang yang tiba-tiba menyerangnya Siapa dan mengapa Tetapi serangan orang itu semakin lama menjadi semakin cepat Bahkan hampir-hampir tak tertahankan lagi Meskipun Muranto belum merasa dikenai di bagian tubuhnya yang berbahaya Tetapi ia merasa apabila perkelahian itu diteruskan Ia pasti akan kehabisan tenaga Anak muda itu merasa beruntung bahwa ia telah mendapat sepucuk senjata yang dapat menolongnya Memperpanjang perlawanannya Tetapi sudah sekian lama ia berkelahi Namun senjatanya seakan-akan hampir tidak berguna Meskipun demikian Muranto tidak segera menjadi berputus asa Selama ia masih mampu menggerakkan pedangnya Maka ia akan melawannya terus Apapun yang terjadi Namun dalam pada itu Terbersih suatu penyesalan di dalam hatinya Kalau ia gagal menghindarkan diri dari orang yang menyerangnya itu Maka tugasnya pun menjadi gagal pula karenanya Gagal bukan karena kesalahannya Tetapi justru karena sebab-sebab yang tidak diketahuinya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax